Pemirsa setelah dinyatakan rampung finalisasi surat suara, KPU Mawarujambi mengusulkan percetakan surat suara DPRD Mawarujambi kepada KPU Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mawarujambi tengah mengusulkan pencetakan surat suara pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Mawarujambi untuk pemilihan umum tahun 2024 kepada KPU Republik Indonesia. Pengusulan percetakan surat suara ini setelah pelaksanaan finansial surat suara yang digelar KPU setempat bersama 16 peserta pemilu. Komisioner KPU Mawarujambi, Devisi Perencanaan, Data, dan Informasi Rika Kurniati Nasution mengatakan dengan cepat diusulkan untuk percetakan diharapkan KPU Mawarujambi segera menerima surat suara untuk pemilu, sehingga pelaksanaan pelipatan surat suara dapat dilakukan dengan waktu yang maksimal. Yang mana kami mengundang hello-hello partai beserta operatornya untuk hadir di KPU Mawarujambi guna mensosialisasikan aplikasi tersebut dan juga parpol tadi sudah menandatanganin contoh surat suara yang final yang akan dicetak di KPU RI nanti. Kapan akan kita usulkan untuk percetakan? Secepatnya setelah penandatangan ini kita langsung mengusulkan untuk percetakan surat suara tersebut. Rika juga mengatakan bahwa kebutuhan surat suara berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT yang telah ditetapkan yakni 313.940. Ditambah surat suara cadangan sebanyak 2% dari DPT yang ditetapkan. Terima kasih telah menonton!